Intro Selamat pagi Investor Kembali bersama saya Fanny dalam Mexico Future News Berikut adalah berita seputar dolar dan emas untuk hari Jualan China mencapai level terendah di awal perdagangan Asia 2019 pada hari Selasa Dan safe haven yang tetap didukung karena peningkatan baru dalam ketegangan perdagangan Antara Amerika Serikat dengan China yang menghantam sentimen Dengan masing-masing negara yang menaikkan tarif barang-barang terhadap pihak lain China memang mengumumkan rencana kenaikan tarif impor terhadap produk-produk Amerika Serikat Senilai 60 miliar dolar yang sebelumnya sudah dikenai biaya impor 5% dan 10% Tarif wang akan dinaikkan menjadi 10%, 20% dan 25% mulai tanggal 1 Juni 2019 Langkah tersebut terpaksa diambil guna menghadapi desakan sepihak yang terus dilakukan Amerika Serikat China tak menggubris ancaman Trump agar tidak membalas Menurut Kementerian Keuangan China, pihaknya akan terus berjuang agar kepentingan negaranya tak dicederai Kendati demikian, China mengatakan bahwa mereka masih membuka peluang untuk renegoisasi Pada hari Selasa, yuan melemah menjadi 6,9200 per dolar, terendah terhadap greenback sejak akhir Desember Hal tersebut telah membuktikan penurunan satu sesi tertajam dalam 9 bulan semalam, memberikan hampir 1% Indeks dolar terhadap sekeranjang 6 rival utamanya sedikit lebih rendah di 97,28 setelah mengakhiri sesi sebelumnya yang sedikit berubah Terhadap yen, Jepang, dolar naik tipis menjadi 109,42 yen, sedikit pulih setelah jatuh ke level 109,15 yen pada awal perdagangan Greenback tetap dalam jarak dekat dari terendah 3 bulan di 109,02 yen selama sesi sebelumnya, ketika turun hampir 0,6% Mata uang Jepang cenderung menguntungkan selama tekanan geopolitik atau financial Karena Jepang adalah negara kreditor terbesar di dunia Dollar Australia naik 0,2% menjadi 0,6958 dolar, setelah mencapai titik terlemahnya terhadap greenback sejak awal Januari semalam Sterling menguat 0,1% menjadi 1,2968 dolar Sedangkan euro juga menguat 0,1% menjadi 0,1236 dolar Resiko-resiko geopolitik serta tensi perdagangan antara Amerika Serikat dengan China yang kian naik Membuat dolar Amerika Serikat melemah Dan ekuitas yang sangat tertekan sehingga hal tersebut menjadi batu pijakan bagi kenaikan harga emas Emas pun dipilih sebagai self-haven oleh para investor dalam kondisi ini Harga emas spot naik 0,9% ke $1.297,10 dolar per ounce setelah sempat menyentuh level tertinggi sejak tanggal 11 April di $1.299,49 dolar Sedangkan emas futures naik 0,8% ke $1.297,80 dolar per ounce Lonjakan juga tampak mencolok dalam grafik XAUYS di berikut ini Per tersebut melonjak hingga 1,18% ke level 1.381, tertinggi sejak lebih dari 1 bulan lalu Untuk data fundamental yang berdampak penting pada hari ini, pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat datang dari indeks upah rata-rata di Inggris Bulan Maret 2019, 3 month over year bertampak tinggi pada GBP Data yang dirilis oleh Office Force National Statistics setiap bulan ini mengukur perubahan tingkat upah rata-rata di Inggris Termasuk bonus baik dari sektor swasta maupun pemerintahan Rilis data berupa perubahan rata-rata upah mingguan dalam 3 bulan terakhir dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya Bulan Februari lalu, upah rata-rata per minggu termasuk bonus naik 3,5% sesuai dengan perkiraan dan sama dengan bulan sebelumnya Untuk bulan Maret 2019, upah diperkirakan akan naik 3,4% Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan GBP menguat Kemudian untuk besok pagi 15 Mei 2019 pada jam 08.30 waktu Indonesia Barat Indeks upah per jam di Australia kuartal pertama tahun 2019 menunjukkan berdampak tinggi pada Australian Dollar Data ini dirilis oleh Biro Statistik Australia setiap kuartal mengukur persentase perubahan upah per jam dari perusahaan milik pemerintah maupun swasta Besaran upah merupakan dikator awal bagi pengeluaran konsumen yang akan mempengaruhi inflasi Meningkatnya upah akan menyebabkan naiknya inflasi di tingkat konsumen atau CPI Untuk kuartal pertama tahun 2019 diperkirakan upah per jam atau quarter over quarter akan naik 0,6% dan quarter over year akan kembali naik 2,3% Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan Australian Dollar menguat Berikut adalah forecasting strategi serta support dan resistance untuk hari ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.